Disilakan dengan hormat Pak Ahmad Toha dari PSSN untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih, Mbak Torak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati anggota KPU, Perteseksi KPU, Deputi Bidang Teknis, Kepala Biro Kekmas Teknologi dan Masyarakat, Wakil Kepala Biro Kekmas, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, Pak Anak Sumber, Bapak Ibu yang hadir mengikuti diskusi pada siang hari ini, baik yang berada di ruangan maupun yang menggunakan media virtual. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari KPU untuk ikut sharing diskusi dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dalam hal ini, PSSN sesuai dengan tugas, popok, dan fungsinya, itu menyelenggarakan persandian dan cyber untuk memberikan dukungan pengamaman dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat data, informasi, dan segala macam. Nah, kaitan dengan kegiatan pingkada nanti, PSSN telah dimintakan dukungannya untuk sisi pengamanan cyber. Materi yang akan kami sampaikan adalah sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh KPU, yaitu potensi gangguan keamanan cyber dan pengamamannya dalam pemilihan 2020. Bapak-Ibu sekalian, kondisi saat ini, apalagi ini pasca pandemi, yang namanya internet sekarang menjadi backbone untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya, sebagian besar menggunakan media itu. Sehingga, dengan dimanfaatkannya internet, otomatis semakin besar juga tantangan ancaman yang akan terjadi. Lanjut. Oleh karena itu, di dalam penyusunan ini, kami memberikan susunannya adalah pertama, dasar, kemudian kedua adalah gambaran potensi ancaman cyber bill kada 2020, kemudian ketiga adalah strategi PSSN dalam penguatan keamanan TIK KPU dan dengan bill kada 2020 dan rencana kegiatan. Lanjut. Ini dasar yang ada dalam kolaborasi PSSN dengan KPU. Yang pertama adalah dari bulan Juli, itu adalah surat KPU, tentang permohonan dukungan keamanan aplikasi pada tahapan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Kemudian menyusun bulan Agustus 2020, yaitu surat tentang permohonan personil untuk kelompok tugas TIK KPU. Kemudian surat dari September 2020, itu tentang permohonan asesmen aplikasi Sidali dan Silom. Kemudian di September itu juga, tanggal 2022, ada permohonan asesmen website. Kemudian yang di Oktober, itu kami dari PSSN membentuk tim Satgas untuk dukungan keamanan pil kada serentak tahun 2020. Bapak-Ibu sekalian, melihat kondisi ancaman yang ada di tahun 2019 ketika kita bandingkan tangan tahun 2020, ini sangat signifikan sekali. Di tahun 2020, ini tercatat bersumber dari pusat operasi keamanan sipernasional yang ada di PSSN, itu tercatat sampai dengan Rp325.560.963. Itu sampai dengan tanggal 9 Oktober. Dari sejak Januari tahun 2020 sampai dengan 9 Oktober, sebesar Rp325.000.000 lebih. Sementara di tahun 2019, itu tercatat Rp88.788.55. Sehingga kalau kita melihat perbandingan daripada jumlah serangan ini, itu hampir 4 kali dari jumlah 2019. Ini maknanya apa? Bahwa ancaman ke depan tentunya tidak perlu kita sekelekan, tentunya menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Media internet itu sudah menjadi backbone penggunaan masyarakat sehari-hari. Misalnya dengan adanya sekarang ini, kerja dengan WFA, kemudian belanja online, kemudian pendidikan sudah memakai e-learning dan segala macam, ini sudah menggunakan media internet. Sehingga ancaman-ancaman, potensi ancaman itu mesti akan terjadi lebih besar lagi. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah potensi ancaman yang diperkirakan akan muncul di tahun 2020. Kita bisa lihat ada empat potensi ancaman, yaitu dari masa kampanye, kemudian yang kedua adalah perhitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan pengumuman melalui laman KPU. Kemudian potensi ancaman ketiga bisa terjadi pada saat penetapan paslon terpilih tanpa perselisihan, mudah-mudahan tidak lagi ada perselisihan. Kemudian potensi ancaman keempat adalah pasca pemungkutan suara, yaitu pada penyelesaian hasil sengketa berkada di Mahkamah Konstitusi dan penetapan pasangan calon terpilih pasca masa penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Nah ini merupakan masa-masa yang perlu kita waspadai, namun demikian, sebetulnya sudah ada kemungkinan indikasi ancaman, yaitu dari sejak pendaktaran pasangan calon, tanggal 4 sampai dengan 6 September. Kemudian yang potensi ancaman pertama, masa kampanye, itu 26 September sampai dengan 5 Desember. Kemudian masa tenang dan pemperlukan alat berada, berikutnya 9 Desember adalah masa pengumutan. Nah kemudian kalau kita lihat dari ancaman, jenisnya yang terbesar atau sebagian besar adalah pertama, DDoS, kemudian yang kedua adalah malware, kemudian yang ketiga adalah phishing, dan yang keempat adalah defacement. Ini yang kita bisa kenali dari pengalaman tahun 2019, itu sudah beberapa kita kenali dengan adanya DDoS. yaitu apa? Adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, pada aplikasi. Kemudian dengan banjirnya, ban yang ada di aplikasi atau jaringan atau server, sehingga ia akan melolak, tidak bisa melayani akses lain. Kemudian yang kedua, malware nitrogen, itu berupa penyebaran file, malware virus, yang ditujukan untuk penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di KPU provinsi dan daerah, termasuk juga di lingkungan bawah selur dan konsultasi di wilkada. Ini merupakan potensi ancaman infrastruktur. Jadi ada potensi ancaman infrastruktur. Kemudian ketiga adalah phishing, yaitu apa? Adalah melakukan jebakan atau pengelakuan penggunaan internet untuk memproyek data kredensial sistem informasi baik di KPU, KPUD, maupun bawah seluruh. Ini merupakan potensi tata kelola daripada IT. Kemudian yang keempat, ini development, ini juga seringkali terjadi, merupakan teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security, vulnerability yang ada di dalam sebuah situs website maupun aplikasi. Oleh karenanya, di dalam penyusunan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi Novida, anggota KPU terkait dengan Cirekap, kemudian tadi juga sudah dikenali kerawanan dari Pak Bidudin, anggota Bawasno. Memang kita juga sadari waktunya memang aplikasi itu adalah sebuah software yang perlu kita lakukan assessment dulu sebelum digunakan. Kemudian masih lingkup dengan potensi ancaman, itu targetnya siapa? Adalah pertama, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pasangan calon itu sendiri. Ini merupakan sisi SDM. Sehingga kalau kita perhatikan, konteks-konteks ancaman itu juga meliputi aplikasi, kemudian infrastruktur, dan handphone, data pribadi. Tadi dijelaskan bahwa Cirekap itu, aplikasi Cirekap ada dua. Yang pertama website, yang kemudian yang satunya adalah mobile. Nah mungkin perlu ada kewaspadaan pada sisi mobile menggunakan handphone. Penekanannya adalah, perlu adanya regulasi yang ketat terhadap penggunaan handphone. Karena saya sendiri juga belum tahu, apakah handphone ini khusus digunakan untuk fungsi operasionalisasi Cirekap, atau handphone pribadi petugas atau anggota yang digunakan untuk fungsi Cirekap. Nah ini perlu diwaspadai, misalnya terjadi ketika handphone itu hilang, bagaimana prosedurnya? Atau mungkin handphone hanya digunakan untuk fungsi Cirekap. Karena namanya handphone pribadi, kadang-kadang kalau sudah melekat fungsi-fungsi dinasti handphone pribadi, itu kurang mendapatkan perhatian. Artinya apa? Karena secara fisik, handphone itu adalah milik pribadi. Jadi hal ini mungkin perlu adanya, tadi disebutkan oleh Pak Abdiruddin, terkait dengan regulasi atau payung hukum ini mungkin perlu ditetapkan penggunaan handphone seperti apa ketika itu handphone yang sifatnya milik pribadi. Lain halnya kalau handphone itu dinas, kalau dinas berarti full pengaturannya oleh dinas. Tapi kalau pribadi, ini yang juga harus mendapatkan perhatian. Lanjut. Nah Bapak-Ibu sekalian, dalam hal ini, seperti yang diterapkan oleh BSS dalam mendukung keamanan siberpilkada 2020 adalah ada beberapa, domain. Pertama adalah sisi proteksi. Apa itu proteksi? Adalah melakukan asistensi untuk penguatan atau hardening terhadap sebuah aplikasi atau mungkin nanti di infrastruktur atau jaringan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan deteksi. Ini dilakukan terhadap aplikasi dan juga jaringan. ketika ditemukan celah-celah kerawanan, maka perlu dilakukan perbaikan atau diputuk celah-celah kerawanan itu. Kemudian berikutnya adalah tanggap insiden keamanan siber. Ini perlu dikoordinasikan atau perlu dibangun sebuah CISER, komputer, security, incident response team. Sehingga nanti ketika terbangun CISER di masing-masing KPUD, provinsi dan daerah dan pusat, ini nanti akan saling mengeling ketika terjadi insiden, cepat tanggap akan segera dapat dilakukan. Kemudian yang keempat adalah pengendalian informasi. Masalah informasi di media, internet, ini sangat bebas dan lepas, sehingga terjadi beberapa, misalnya adanya ujaran kebencian, adanya berita hof, dan segala macam, yang terkait atau mengganggu, bisa mengganggu jalannya pilkada nanti. Ini menjadi perhatian. Di sini adalah perlu diberikan apa namanya, pemahaman atau kesadaran tentang penggunaan internet secara bijak. Kemudian berikutnya adalah kegiatan monitoring keamanan SABER, yang ini dilakukan oleh BSSN melalui pusat operasional keamanan SABER. Dan ini bekerja selama 24 jam kali 7 hari non-stop. Jadi dia akan melakukan monitoring terus untuk kegiatan pelaksanaan pemilu. seletak nanti. Lanjut. Kemudian apa yang perlu dilakukan adalah diberikannya penguatan keamanan IT di KPU. Mencakup pertama adalah perlunya dibuat di ARP, yaitu disaster recovery plan, dan simulasi. Ini artinya, ketika terjadi insiden, kemudian bisnis offset, dijamin jangan sampai terputus. misalnya tadi disebutkan di daerah misalnya terjadi keterbatasan masalah internet, jaringan internet, atau terbatasnya listrik. Bagaimana solusinya? Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk dibuatkan persiapan ketika terjadi masalah, menyakut masalah itu. Intinya apa? Agar bisnis proses tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya ada cloud security di dose protection. Ini juga perlu diterapkan dan akan dibangun atau disiapkan untuk melakukan monitoring terhadap traffic, terhadap ancaman saver terkait dengan masalah kegiatan bilgkada serentak. Kemudian yang berikutnya adalah application tank test. Ini perlunya dilakukan assessment terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan baik untuk langsung pemilihan maupun aplikasi lain yang terkait dengan proses pemilihan pemilu kada serentak nanti. Kalau tadi disebutkan sejauh rekab, ini harapannya bisa langsung nanti dilakukan assessment terlebih dahulu, karena ini mengingat waktu juga sangat pendek, sehingga nanti jangan sampai pada jatuh tempoh waktu ini belum siap. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan risk management, yaitu pengelolaan resiko keamanan bagaimana untuk mengatasi keamanan itu supaya tetap bisa terhindari, ataupun kalau terjadi ancaman kebocoran, segala macam, ini bisa segera dilakukan mitigasi. Kemudian tim tanggap insiden keamanan, itu juga untuk mempercepat penanganan dan eskalasi insiden. Jadi bisa dikenali, insiden yang terjadi, kemudian diprofile, kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan mengatasinya. Yang tidak kalah pentingnya adalah security continuous monitoring. Ini yang tadi saya sebutkan, dilakukan monitoring full, melakukan monitor keamanan terhadap sistem teknologi, informasi secara terus menerus, 24 jam, kali 7 hari non-stop. Kemudian terhadap SDM, tadi disebutkan perlunya ada pembangunan atau kesiapan SDM, baik SDM penyelenggara, maupun SDM masyarakat, juga termasuk SDM semua yang terkait dengan masalah Pilkada ini. Ini perlunya diberikan edukasi, kesadaran keamanan edukasi. Jadi penggunaan internet yang bijak, yang tepat, sehingga tidak lagi merugikan orang lain atau bisa menjatuhkan kredibilitas daripada pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kolaboratif work. Ini tidak akan berjalan pengamanan atau keamanan tidak akan terwujud jika tidak dilakukan secara bersama-sama, secara kolaboratif. Perintegrasi, bersinergi semua pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak ini. karena Pilkada ini adalah pesta demokrasi program pemerintah yang memang harus dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, tidak ada satu kendala apapun di kemudian hari. Tentunya harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada koordinasi, ada komunikasi, dan ada kolaborasi terhadap semua sekunder yang terkait. Lanjut. demikian Bapak-Ibu sekalian akhir daripada ini saya hanya menyampaikan ini salah satu filosofi dari Pendiri Persanggian Indonesia, yaitu Bapak Ufiyono Pertepati, bahwa kehilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Artinya apa? Satu orang ada kelalaian, satu orang ada kealepaan atau ada kesengajaan di dalam melakukan bidakan keamanan, maka akan merusak keamanan secara penyeluruh. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian dan mohon maaf kalau ada kekurangan saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.